Amerika Serikat atau AS dilaporkan telah menolak permintaan Israel untuk memperoleh helikopter serang Apache yang baru. Menurut laporan media Israel, Yediot Aronot, pada selasa 26 Desember 2023, Tel Aviv mengajukan permintaan tersebut dalam beberapa pakan terakhir. Israel kembali mengajukan permintaan itu saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yakni Lloyd Austin, berkunjung ke Israel pada pekan lalu. Dikatakan dalam surat kabar tersebut, IDF atau tentara Israel telah meminta helikopter serang Apache dari AS namun sejauh ini ditolak. Detailnya, permintaan tersebut diajukan ke Pentagon dalam beberapa pekan terakhir dan juga diajukan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin selama kunjungannya ke Israel pada pekan lalu. Sumber-sumber keamanan menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai potensi akuisisi belum dibuat dan Yerusalem terus memberikan tekanan. Ada pun diketahui, tentara Israel memiliki dua skuadron penerbangan helikopter. Helikopter diperlukan oleh IDF untuk meningkatkan operasi udara militer. Sebagai informasi, Israel telah menggempur jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 20 ribu warga Palestina dengan sebagian besar wanita dan anak-anak. Selain itu, serangan tanpa pendang bulu yang dilakukan Israel juga telah melukai 54 ribu lainnya menurut Otoritas Kesehatan Setempat. Tentara Israel juga melancarkan serangan militer di kota-kota Palestina di tepi barat yang diduduki dan baku tembak lintas perbatasan dengan kelompok Hispuloh Libanon sejak pecahnya konflik Gaza. Ada pun menurut media Israel, Washington telah mengirim 230 pesawat kargo dan 20 kapal berisi senjata dan peralatan militer ke Israel sejak pecahnya perang di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.